Baiklah, Assalamualaikum Wr. Wb. Sobat-sobat calon guru semuanya, saya ucapkan selamat datang di channel calon guru. Pada kesempatan ini, sobat semuanya, saya akan berbagi pengalaman tentang bagaimana caranya kita itu mencetak buku khas umum, buku khas tunai, dan lain sebagainya. Atau yang kalau zaman dulu itu kita sebut BKU ARKAS itu adalah ada K3, buku khas umum, kemudian K4, buku khas tunai, kemudian K5, buku bantu bank, K6, buku bantu pajak, dan K7A, serta SPTCM, kemudian OB, dan lain sebagainya ya. Untuk mencetak itu semuanya, yaitu poin di BKU, sobat semuanya, kita masuk di pentata usahaan, kemudian kita masuk ke BKU. Nah, disini adalah misalkan saya akan mencetak yang di BKU boss reguler ya. Nah, karena dulu saya melakukan pergeseran, itu disini maka masuknya namanya adalah boss reguler revisi ke-1. Nah, sobat semuanya, disini pada saat kita ingin mencetak BKU, supaya nanti tidak ada draft ya, misalkan. Kadang kan sobat-sobat itu pernah komentar di video saya sebelumnya, itu adalah, Pak, bagaimana kalau misalkan saya sudah mencetak BKU, tapi mengapa yang muncul dalam bentuk draft ya, bukan yang final. Jadi masih ada watermarknya draft ya. Jadi untuk sobat-sobat semuanya, disini untuk yang draft, itu adalah, berarti kalian milihnya yang draft ya. Nah, jadi disini usahakan gini, misalkan ini adalah saya mengerjakan disini BKU-nya adalah saya masuk pada bulan Juli ya. Berarti yang BKU kita bisa print itu adalah nanti yang sudah final, tidak draft. Itu adalah nanti, nah, seperti ini. Nah, yaitu BKU, berarti kan disini BKU ya, yang pertama BKU. Kemudian sumber dananya kita pilih, kita centang boss reguler misalkan. Nah, coba perhatikan disini teman-teman ya. Disini ada status report, karena disini saya mengerjakan sudah sampai Juli, maka yang Januari sudah final, Februari sudah final, Maret sudah final, April sudah final, May sudah final, Juni sudah final. Nah, berarti kita pilihnya yang disini misalkan saya ingin cetak ya, Maret. Nah, ini ya. Jadi disini nanti sudah final kalau tidak ada draftnya. Nah, nanti kita tinggal print. Kemudian, sobat semuanya, tentunya ada banyak sekali dari teman-teman semua yang mengalami kesulitan tidak bisa cetak BKU. Tidak bisa cetak BKU, buku sebuah sembantu, dan lain sebagainya. Kemudian tidak bisa mencetak rincian objek belanja. Tidak bisa mencetak laporan penggunaan ini. Ini adalah solusinya gimana? Nah, pertahap. Misalkan gini. Ini tahap satu final, kita pilih yang final, kemudian draft, ini kita hilangkan ya. Supaya nanti disini masuknya adalah final, tidak ada tulisan draftnya ya, teman-teman. Kalau sobat semuanya tidak bisa mencetak BKU, kemudian buku kas tunai, buku bantuk bank, buku bantuk pajak, dan juga laporan penggunaan atau K7A. Itu sobat semuanya berarti harus melakukan instalasi dulu untuk aplikasi arkas yang dari Kemdikbud. Caranya bagaimana? Nah, kalau sobat semuanya tidak bisa cetak-cetak ini, sobat semuanya langkah pertama adalah kalian download aplikasi arkas dari Kemdikbud. Kemudian sebelum itu backuplah aplikasi arkasmu yang artek, kemudian setelah itu download dari Kemdikbud, kemudian kamu salin dan pastikan database pada arkas kamu yang lama, ditaruh di mengganti database yang masih kosong dari situs Kemdikbud. Atau lebih selesnya, silakan kalian tonton video yang linknya sudah saya tuliskan di deskripsi ya, tinggal klik nanti akan masuk ke sana. Tentang cara uninstall dan restore arkas untuk bisa mencetak laporan penggunaan dan buku-buku pembantu ini ya. Baiklah sobat semuanya, untuk mencetak yang pertama, itulah kita mencetak K3. K3, K3 itu apa? K3 itulah buku kas umum ya, jadi K3 adalah buku kas umum. Jadi, untuk mencetak buku kas umum atau K3, ini kita pilih yang di atas ini, kita pilih buku kas umum, kemudian sumber darahnya kita centang, kemudian bulannya kita pilih, apakah bulan Januari, Februari atau Maret, nah ini tinggal pilih, misalkan saya pilih bulan Maret, kemudian kita print. Nah, setelah itu kita tinggal print saja ini ya, bisa di print langsung atau di eksport ke PDF ini, nanti masuk ke file disimpan ya. Ini adalah untuk yang buku kas umum atau K3. Kemudian untuk mencetak K4, atau buku pembantu kas tunai ya, nah disini untuk K4, ini buku kas pembantu tunai, caranya sama, pilih buku kas pembantu tunai, kemudian pilih sumber dana bos reguler, kemudian disini bulannya kita pilih yang sudah final ya, nah yang kita inginkan, misalkan Maret lagi, kemudian kita print. Nah, maka disini nanti akan maksudnya buku kas tunai teman-teman. Ini sebagai acuan, nanti kita menyusun nota dan kuitansi ya. Oke, berikutnya untuk mencetak kalima, nah kalima itu adalah, yaitu buku bantu bank, nah ini. Kemudian sumber bosnya reguler, bulannya Maret misalkan. Kita print, nah maka nanti mau jadinya adalah seperti ini, ini adalah untuk bulan Maret. Untuk bulan Januari, Februari, dan bulan-bulan lainnya, nanti caranya adalah sama, yaitu tinggal kita pilih bulan mana yang mau kita cetak ya. Nah itu. Berikutnya, untuk mencetak buku bantu pajak atau K6, nah disini kita pilih sumber dananya, kemudian kita pilih bulannya, kemudian kita print. Nah ini tinggal nge-print saja nanti ya. Oke, ini buku bantu pajak atau K6. Kemudian untuk mencetak K7A atau laporan penggunaan dana, ini kita bisa klik di laporan penggunaan. Nah, ini kemudian anggarannya kita pilih, bos reguler revisi 1, jenis periodenya ini adalah tahap ya. Nah, tahap 1, karena untuk laporan bos online di situs kemerikbud adalah tahap. Dan periodenya, jangan lupa, kalian pilih yang tahap 1, karena disini tahapnya tahap per tahap. Ini pilih yang tahap 1 yang sudah final, jangan pilih yang draft ya. Kita pilih tahap 1, kemudian jangan lupa supaya nanti nggak muncul draft. Ini draftnya ini kita, centangnya kita buang. Kemudian oke. Nah, ini adalah rekapitulasi realisasi penggunaan dana bos atau K7A. Yang mana ini sebagai model kita untuk laporan bos online ya, teman-teman. Nah, itu adalah untuk mencetak laporan penggunaan. Nah, berikutnya, bagaimana caranya kalau misalkan kita ingin mencetak SPTCM, kita tinggal klik di sini. Nah, bos reguler revisi 1, semester 1. Nah, di sini adalah sudah final ya. Kita pilih yang sudah final semester 1. Nah, kemudian kita oke. Nah, ini adalah SPTCM-nya. Nah, sudah jadi ya, tinggal print saja atau disimpan ekspor PDF. Berikutnya, untuk mencetak di sini rincian OB, misalkan ya, rincian objek belanja. Nah, ini periodenya, misalkan Maret. Ini draft-nya kita hilangkan, misalkan. Nah, nanti akan munculnya seperti ini. Rincian objek belanja yang kita beli, kita belanjakan itu apa saja, toh. Ini, ya. Tinggal di print atau ekspor PDF disimpan. Nah, berikutnya, untuk barang modal. Nah, mencetak rincian belanja barang modal. Nah, ini adalah kita pilih periodenya. Nah, misalkan Maret, draft-nya kita buang, kemudian oke. Oke, nah ini kosong karena memang saya tidak belanja modal. Karena untuk SD kecil, itu boss-nya kecil, itu nggak bisa ya. Kalau belanja modal, belanja abis pakai saja kurang gitu ya. Oke, seperti itu. Baiklah, teman-teman semuanya. Itulah tips berbagi pengalaman saya tentang bagaimana caranya mencetak bukti input kita di SPTCM. BKU untuk modal nanti pembuatan kuitansi dan nota, menyiapkan kuitansi dan nota dan SPC lainnya yang terdiri dari K3, K4, K5, K6, K7A, SPTCM. Kemudian rincian objek belanja, dan rincian barang dan modal dan lain sebagainya. Nah, demikian semoga bermanfaat. Jika teman-teman tidak bisa mencetak ini atau isinya kosong, maka silakan tonton video yang ada di linknya di deskripsi. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.